video ini untuk tas 3 UI UX desain bagian process define nah di dalam process define ini memiliki 7 elemen penting ya, yang pertama ada empathy map 2 pain point, yang ketiga persona, 4 user story 5 user journey 6 problem statement dan yang terakhir 7 hypothesis statement kita bahas satu persatu yang pertama masuk ke empathy map, jadinya ini empathy map ini suatu metode untuk memahami pengalaman pengguna atau pelanggan, dengan memvisualisasikan dan memetakan 4 aspek yaitu, apa yang dirasakan, dilihat didengar, atau dilakukan oleh pengguna atau pelanggan, empathy map membantu tim desain untuk lebih memahami kebutuhan dan keinginan pengguna atau pelanggan, contohnya pada gambar itu ya jadi ada say stinks, dust, dan feel terus yang kedua ada pain point jadi yang disini suatu masalah atau kesulitan yang dialami oleh pengguna atau pelanggan dalam penggunaan produk atau layanan yang ditawarkan nah, tim desain perlu mengidentifikasi pain point agar dapat menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi halnya tersebut contohnya ada pada gambar itu ya jadinya seperti itu seperti itu lanjut bagian persona nah, persona ini adalah representasi fiksi dari karakteristik dan kebutuhan pengguna atau pelanggan yang dihasilkan dari analisis data dan informasi yang diperoleh selama tahap define nah, persona ini membantu tim desain untuk memahami target pengguna atau pelanggan dan menciptakan solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka nah, ini adalah salah satu contoh yang saya buat ya simple lanjut bagian user story nah, jadi ini adalah sebuah narasi yang dibuat untuk menggambarkan situasi dan kebutuhan pengguna atau pelanggan story digunakan untuk membantu tim desain memahami konteks pengguna atau pelanggan dan menciptakan solusi yang lebih relevan nah, contohnya seperti ini SA SA itu sebagai pengguna I want to saya ingin contohnya dapat mencari dan memesan tiket penerbangan dengan cepat di aplikasi seluruh so, jadinya sehingga saya dapat dengan mudah merencanakan dan memesan perjalanan saya dalam saat dalam perjalanan ke sana jadi seperti itu contoh sederhananya yo, lanjut bagian user journey jadi ini atau nama katanya customer journey adalah gambaran dari seluruh proses interaksi pengguna atau pelanggan dengan produk atau layanan yang ditawarkan mulai dari awal hingga akhir journey ini sangat membantu tim desain untuk memahami pengalaman pengguna atau pelanggan secara keseluruhan dan menemukan peluang untuk meningkatkan kualitas pengalaman tersebut jadi contohnya itu ada action task list feeling dan improvement terus ada yang ke delapan enam problem statement jadi ini adalah pernyataan singkat yang merangkum permasalahan yang perlu diselesaikan oleh tim desain ya problem statement ini harus jelas benar-benar harus jelas spesifik dan terukur agar dapat dipecahkan dengan solusi yang tepat nah jadinya seperti ini contohnya terus yang ke tujuh ya ada hipotesis statement jadi ini adalah sebuah dugaan mengenai solusi yang dapat mengatasi permasalahan yang ditemukan hipotesis ini dibuat berdasarkan hasil analisis data dan informasi yang diperoleh selama tahap define dan menjadi dasar untuk merancang dan menguji solusi yang tepat hipotesis ini harus spesifik terukur dan realistis agar dapat diuji secara efektif nah jadi contohnya seperti if jika kami meningkatkan keterbacaan dan aksesibilitas situs web kami dengan meningkatkan ukuran font dan menyesuaikan kontras warna dan maka kami akan mengurangi rasio pentalan dan meningkatkan keteragatan diantara pengguna kesekian dan terima kasih diantara pengguna